Selamat datang semuanya di TG Honda Oljatim, TG Honda Oljatim melayani pembelah mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur Untuk Jawa Timur gratis songkoskrim, bagi pembelahan cash ataupun kredit dan jamin murah semurah-murahnya Saat ini saya masih berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center Dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur, bahkan di Indonesia Timur, di sini tempatnya teman-teman, di sini pusatnya Kebetulan ini bagian belakangnya, bagian penitipan mobil sementaranya Mobil-mobil yang di sini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu pelunasan unit Ini mobil baru semua teman-teman, belum ada platnya dari ujung sini hingga ujung sana Nah, kemudian untuk video kali ini, video kali ini kita akan bahas tentang Honda All New WR-V Bentar, saya sumut dulu Nah, untuk sumutnya dia seperti ini Ini sudah ada banyak deretan daripada Honda WR-V RS 2023 Ini ada tiga warna, ada warna hitam, warna grey, warna merah marun, satu warna Kemudian untuk warna yang keempat ada warna merah marun, dua warna Kemudian warna yang terakhir, warna yang paling laris yaitu warna putih, warna SDP Untuk warna putihnya itu warna putih kebiru-biruan teman-teman Nah, untuk masalah warna saya kembalikan ke selera teman-teman sekalian Kemudian untuk harga, untuk harga ini murah teman-teman Coba teman-teman lihat di bagian atas video, saya jamin murah semurah-murahnya Kemudian untuk video kali ini kita fokus ke WR-V RS, warna merah marun seperti ini teman-teman Ini kebetulan tipenya WR-V RS non Honda Sensing Jadi dia nggak ada Honda Sensingnya teman-teman Untuk tampak dari depan dia seperti ini Ini bisa dibilang adiknya Honda HR-V ya teman-teman Untuk grillnya mirip Honda HR-V Kemudian untuk handle samping juga mirip Honda HR-V Untuk handle sampingnya bagian depan dia normal Untuk bagian belakangnya dia nggak ada di sini tapi ada di atas sini Nah untuk detailnya dia seperti ini Kita mulai dari lampu ya teman-teman Untuk lampunya dia full LED Baik headlamp, lampu DRL Kemudian lampu rating dia sudah full LED teman-teman Untuk detailnya dia seperti ini Untuk lampunya dia warnanya putih ya teman-teman Kemudian untuk fog lamp juga dia sudah full LED Fog lamp itu yang mana pak? Fog lamp itu lampu kabut tepatnya ada di bawah lampu utama Nah ini yang namanya fog lamp daripada Honda HR-V RS Ini juga terbuat dari lampu LED Warnanya putih, jelas modern dan tahan lama anti panas juga teman-teman Kemudian untuk detail selanjutnya Untuk detail grill dia seperti ini Ini mirip yang digunakan di Honda HR-V RS ya teman-teman Tapi dia lebih kecil sedikit Untuk detailnya dia mirip bentuk belah ketupat Kemudian untuk bagian tengahnya ada lambang Honda yang lumayan gede Kemudian untuk desain mobil Desain mobil ini desain anak muda banget ya teman-teman Lumayan kecil bisa dijadikan mobil harian Kemudian bisa dijadikan buat mobil luar kota Ini juga masih masuk Kemudian untuk jumlah penumpang dia 5 orang 2 di depan kemudian 3 di belakang Kemudian untuk masalah mesin Untuk masalah mesin ini mesinnya masih tergolong baru Ini mesin yang digunakan di Honda BR-V teman-teman Kemudian kekuatannya 121 PS Kemudian untuk silindernya dia 4 silinder Jadi kalau di Honda dia nggak ada yang namanya 3 silinder ya teman-teman Adanya 4 silinder Kemudian untuk CC-nya dia lumayan Nggak begitu gede-gede banget Nggak begitu kecil-kecil banget Dia 1500 CC Kemudian untuk mesinnya ini juga masih bisa minum per talet Ini mobilnya sangat-sangat irit Kemudian untuk tampak dari samping Tampak dari samping juga lumayan keren teman-teman Ini ada desain jari khas daripada merek Honda ya teman-teman Adanya garis horizontal yang memanjang Dari lampu depan hingga lampu belakang Kemudian untuk detail selanjutnya Detail selanjutnya ini ada body kit yang melingkar ya teman-teman Warnanya hitam mulai dari vendor depan Body kit depan Kemudian body kit samping Vendor belakang Kemudian body kit belakang dia warnanya hitam Dia hitamnya hitam Dove teman-teman Dia nggak nyala Nah untuk detailnya dia seperti ini Kemudian untuk velg Untuk velg berhubung versi yang tertinggi Dia velgnya 2 warna Bentuknya berapa balang 1, 2, 3, 4, 5 balang Kemudian untuk tampak dari belakang Dia seperti ini Dari depan keren Dari samping keren Dari belakang pun dia keren teman-teman Mulai dari atas Ada antena siribiu Atau saktin Kemudian untuk kaca film Sudah terpasang Ini merknya SU Standar dari Honda Teman-teman Ini buatan dari Jepang Untuk kegelapannya Untuk kegelapannya Bagian depan 40% Untuk kelilingnya Dia 60% Untuk keliling itu Belakang dan samping Ya teman-teman SU Made in Japan Kemudian untuk Weeper belakang Weeper belakang Tentunya juga Sudah tersedia Ini lumayan lebar juga Antara dua jengkalan Kemudian untuk detail selanjutnya Detail selanjutnya Kita lihat lampu Untuk lampunya Ini juga baru Teman-teman Ini mengadaptasi desain Daripada Honda BR-V ya teman-teman Kalau BR-V Merahnya ada di bawah Kalau VR-V Dia merahnya ada di atas Untuk lampu merahnya Ini LED Kemudian untuk lampu mundurnya Dia masih dibantu Lampu buhlam Kemudian untuk bagasinya Mari kita lihat Seberapa luas Apakah mirip dengan Honda Brio Ataukah lebih luas Nah untuk detail bagasi Honda VR-V Dia seperti ini Ini lebih luas Daripada Honda Brio Ya teman-teman Ini Biasanya Honda Brio Itu cukup Sampai sini aja Sini ke sini Dia muat 3 galon Kalau Honda Brio Kalau Honda VR-V ini Mungkin 5 galon Juga masih masuk Kemudian untuk koper Koper 4 mungkin Juga masih masuk Teman-teman Ini bagasinya Lebar banget Kemudian untuk Bancerep Untuk Bancerep Aman Dia ada di dalam mobil Beserta kunci Dan dongkrak Dongkraknya Ini Bancerepnya Aman dari pencurian Kemudian untuk bagasinya Juga ekstra Lebar Kemudian kita tutup lagi Untuk sensor parkir Pak Sensor parkir Apakah sudah ada Pak Untuk sensor parkir Dia sudah ada Teman-teman Ada 2 biji Satu di kiri Kiri sini Kemudian Satu di kanan Kemudian untuk Kamera parkir Pak Kamera parkir Juga masih tersedia Teman-teman Dia ada 3 view Ada tampilan normal Kemudian tampilan wide Kemudian tampilan atas Atau top view Untuk detailnya Dia seperti ini Letaknya di bagian Tengah Daripada plat nomor Kemudian Untuk interior Berhubung ini Tipe RS Dia warnanya full black Mulai dari joknya hitam Kemudian Stairnya hitam Kemudian door trimnya hitam Hingga atapnya pun Dia warnanya hitam Dilengkapi lampu Di bagian tengahnya Lampunya Masih warna kuning Kemudian Untuk detail selanjutnya Kita lihat kunci Apapun mobilnya Mobil Daihatsu Mobil Suzuki Atau mobil-mobil lainnya Pastikan teman-teman Lihat kuncinya terlebih dahulu Biasanya Dikunci ada fitur-fitur rahasianya Untuk kunci VRV RS Dia seperti ini Ini ada tutup pintu Kemudian buka pintu Kemudian starter Dari jarak jauh Ya teman-teman Honda VRV ini Sudah ada starter Dari jarak jauh Mulai dari Tipe ACVT Kemudian RS Non Honda Sensing Kemudian RS With Honda Sensing Untuk yang manualnya Dia belum ya teman-teman Starter dari jarak jauhnya Ini Kemudian Untuk kunci yang kedua Juga sama Bentuknya Ada tutup pintu Buka pintu Dan starter Dari jarak jauh Kemudian Mari kita coba Starter dari jarak jauhnya Pastikan dulu Posisi P Kemudian Jangan lupa Ditarik hand rimnya Kemudian Kita kunci Mobilnya Kunci mobilnya Dititit Kemudian Pecet satu kali Untuk tutup kuncinya Kemudian Pecet dan tekan Tombol Hot starternya Bip-bip Dia nyala teman-teman Itu starter Dari jarak jauh Daripada Honda All New VRV 2023 Mulai dari Tipe ACVT Kemudian Tipe RS Non Honda Sensing Kemudian RS With Honda Sensing Dia sudah bisa Di starter Dari jarak jauh Seperti ini Kemudian Pak cara matinya Bagaimana Pak Cara matinya Dibiarkan begini Ini sudah mati Teman-teman Tapi rentang waktunya 10 menit Berhubung kita Ngirit benzin Kita matikan aja Langsung lewat sini Ya teman-teman Kita pecet Satu kali Dan tekan Untuk tombol Starternya Satu Dua Dan tiga Nanti dia mati Sendiri Teman-teman Sudah terbukti Mati Kemudian Untuk detail Selanjutnya Detail selanjutnya Ini ada Starter By tombol Ya teman-teman Semua Honda VRV Dia sudah Starter By tombol Mulai dari VRV Emanual VRV ACVT Kemudian VRV RS Non Honda Sensing VRV RS With Honda Sensing Dia starternya By tombol Kemudian Untuk detail Selanjutnya Detail selanjutnya Kita lihat Head unit Ya teman-teman Ini head unitnya Sudah touchscreen Sudah terhubung Dengan kamera mundur Yang ada di belakang Tadi mari kita nyalakan Kelistrikannya Kelistrikan Dua kali pasang Ya teman-teman Atau dua kali tekan Satu dan dua Kita coba Kamera mundur Daripada Honda VRV RS Ini Dan langsung Kita rubah aja Posisi gearnya Kita injak rimnya Kemudian kita rubah Posisi P Ke posisi R Nah dia langsung Otomatis Teman-teman Dia ada tiga view Ada Wide view Model jarak jauh Normal view Kemudian ini Top view Tampak dari atas Kemudian untuk Titik-titiknya ini Ini sensor parkir Ya teman-teman Jadi menjaga Benturan dari belakang Mungkin cukup sekian Teman-teman Video dari saya Kalau ada salah kata Saya mohon maaf Jangan lupa Di like dan subscribe Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Beli mobil Honda Ingat TG Honda Old Jet 082 331 421 421 Terima kasih Teman-teman Terima kasih 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 Terima kasih